Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky Kali ini kita akan mereview ROM dengan base Android 11 lagi guys Memang di 2021 ini hampir semua OS sudah menggunakan Android 11 ya Dan ini adalah Kang OS OS ini memiliki desain interface yang cukup unik Kalau kita lihat di bagian quick setting Di sini seperti dipisah-pisahkan gitu ya guys Bahkan baru untuk baterai, signal Wi-Fi disendirikan guys Begitu juga di bagian setting Di sini didesain layout yang terkotak-kotak Dan sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan tampilan ini Namun ini subjektif saya aja ya Mungkin kalian ada yang suka dengan display seperti ini guys Oke sekarang kita lihat dulu di tentang Androidnya Kang OS ini menggunakan base Android 11 Dengan kernel yang digunakan 4.4.264 Ultron Untuk fitur kustomisasi sendiri Kang OS juga memberikan tools guys Yaitu Kangis Lab Di dalamnya terdapat banyak tool yang dapat kita gunakan Untuk mengkustom tampilan HP kita Di sini terdapat status bar, quick setting, button, notifikasi, lock screen, animasi, dan lain-lain Ada juga musiknya Di dalamnya di sini ada banyak banget tool yang dapat kita gunakan Untuk merubah tampilan HP kita Kemudian OS ini juga dibekali dengan Zenpart Di dalamnya juga terdapat beberapa fitur seperti kalibrasi layar Kemudian menampilkan ambient dan lain-lain Ada banyak banget deh pokoknya untuk fitur-fiturnya Dan seperti di Android 11 lainnya Tap and hold di bagian home screen Kita dapat mengakses home setting Di dalamnya terdapat wallpaper gaya peta dan juga jam style Di sini untuk wallpapernya sayangnya sangat sedikit sekali Di sini ada berapa mungkin ada sekitar 3 wallpaper saja Jadi kalau kita ingin wallpaper lebih banyak bisa menurutnya melalui Google ya Ngomong-ngomong tentang display yang saya suka di bagian recent appsnya Saat kita buka recent apps langsung ada shortcut untuk screenshot Kemudian shortcut untuk menutup aplikasi Dan juga ada share Di sini mempermudah saja Oke untuk performa Yang pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 Dan ROM ini mendapatkan skor di 275 untuk single core dan 1092 untuk multi core Kemudian untuk GPU sendiri saya tes dengan menggunakan GPU Benchmark Mendapatkan skor 364 ribuan saja Ini angka yang tidak terlalu tinggi Bahkan saya bisa bilang ini angka yang rendah untuk custom ROM guys Karena beberapa custom ROM kemarin ada yang tembus di 500 ribu skor Dan untuk Zeus OS itu ada di 400 ribuan skor Ini cuma 360 tapi nggak apa-apalah Oke dan saya tes juga dengan menggunakan CPU Tortling Dan ini hasilnya Bisa kita lihat di performa grafiknya Di situ naik turun-naik turun Artinya ini tidak stabil untuk performanya Dan juga di hasil performanya Ini bisa kita lihat ya Untuk maksimalnya Cuma di 115,288 gigs Kemudian untuk rata-ratanya di 98,225 gigs Dan minimalnya di 86,635 gigs Jika kita bandingkan dengan Zeus OS Ini kalah guys untuk performanya Dan untuk maksimal CPU clocknya ada di 1,8 GHz Oke untuk bermain game masih oke PUBG dapat settingan di HD dan juga FUSnya di high Saya gunakan untuk bermain selama 30 menit Untuk baterainya berkurang 7% Dengan kecerahan layar di 50% Dan disini saya menggunakan koneksi Wi-Fi Asphalt 9 juga masih playable Walaupun masih disertai dengan beberapa lag Settingan grafiknya ada di low Untuk bermain selama 30 menit Baterainya berkurang 4% aja guys Kecerahan layarnya ada di 50% Dengan menggunakan koneksi Wi-Fi Next saya coba untuk bermain game yang berat Yaitu Genshin Impact Untuk settingan grafik saya setel di bagian paling rendah Yaitu di low Game ini masih bisa dibuka dan dimainkan Namun tidak layak untuk dibuat bermain ya Ini ngelag parah guys Kalau kita lihat tata patah Oh iya dan disini saya menggunakan Asus Di RAM 3 32GB Oke untuk performa masih kalah Dengan Zeus OS yang kita bahas kemarin Kalau kalian memang gamers Zeus OS paling recommended dah buat kalian Namun kalau untuk daily driver Kang OS ini bisa menjadi salah satu pilihan Oke untuk audio speaker Ya masih oke lah Walaupun tidak bagus-bagus amat Untuk bassnya masih terdengar Walaupun kecil Terima kasih telah menonton! Oke untuk kelemahan di room ini Pertama yang paling saya rasakan Yaitu di segi performanya Ya performanya ini biasa aja Saya bisa menyimpulkan bahwa OS ini Tidak cocok untuk gaming Dan kelemahan yang kedua yaitu Untuk baterai manajemennya sendiri guys Hmm disini saya bilang Untuk baterai manajemennya Tidak terlalu bagus Oke langsung aja kita lihat ya Di bagian history Untuk pengecasan sendiri disini masih normal Dari 6% hingga 92% Memakan waktu 2 jam 15 menit Oke kemudian untuk penggunaan sendiri Kita gunakan selama 8 jam 38 menit Dengan screen on time nya 2 jam 8 menit Untuk baterainya berkurang 56% Ini cukup berosih Jika kita bandingkan dengan OS lain Oke untuk penginstalan pertama Kita masuk di recovery Disini saya menggunakan Orenfox recovery Setelah itu kita masuk di web ya Kita pilih untuk Dalvik judge data system dan juga vendor Kita swipe ke kanan Untuk proses web data Oke kemudian disini kita pilih Untuk format data Kita klik yes dan kita oke Kita tunggu hingga prosesnya selesai Oh iya disini Kalau kita lewakan format data Ini nanti akan menghapus Semua file yang ada di hp kita Dan setelah selesai Kita bisa masuk ke file folder Disini kita cari untuk File Kang OS nya Setelah itu kita swipe ke kanan Untuk proses penginstalan Oke setelah selesai Disini kita bisa pilih reboot system Dan kita tunggu aja Proses bootingnya selesai Oke dan itu tadi Untuk review dan juga Cara penginstalan dari Kang OS ini Untuk kesimpulan Apakah ROM ini Merupakan ROM Gaming Menurut saya Ini tidak cocok Untuk Gaming guys ROM ini lebih cocok Untuk daily driver aja Untuk bermain sosmed Dan sebagainya Oke semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe channel ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton